Hai semua, jumpa lagi dengan Dilfami Kali ini aku akan share resep bolu sarang semut yang enak, ekonomis dan tentunya anti gagal Untuk cara buatnya, simak video ini sampai habis ya Pertama, disini kita siapkan teflon Kemudian langsung saja disini kita tuang 200 gram gula pasir Ini langsung kita tuang semuanya, kemudian kita nyalakan api kompornya ya Disini kita akan menggunakan api paling kecil Dan disini kita tunggu sampai gulanya ini larut dan berubah menjadi karamel Saat proses pembentukan karamel ini, jangan diaduk ya teman-teman Cukup kita goyang-goyangkan saja teflonnya seperti ini Supaya gulanya ini bisa meleleh secara merata Ini bertujuan supaya gulanya ini tidak bergerindil ya Atau tidak menggumpal karamelnya Jadi cukup kita biarkan dan sesekali kita putar-putar seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Kita tunggu sampai karamelnya terbentuk Dalam proses ini kita harus sabar ya teman-teman Tunggu sampai benar-benar mencair seperti ini Dan kalau sudah mencair ini tandanya sudah cukup ya Selanjutnya disini kita akan tambahkan air Disini kita gunakan 250 ml air panas Kita tuang secara bertahap ya Kita tuang sedikit demi sedikit seperti ini Dan langsung saja ini kita tuang semuanya ya teman-teman Oke setelah itu ini kita masak sampai karamelnya mencair ya Disini aku ganti apinya menjadi api sedang Saat proses melelehkan karamel ini Boleh diaduk sesekali seperti ini Oke langsung saja ini kita tunggu sampai karamelnya benar-benar mencair ya Dan kalau sudah mencair kita matikan apinya Dan selanjutnya disini kita tinggal tambah margarin Untuk margarin ini aku menggunakan sebanyak 75 gram Oke langsung saja ini kita masukkan kemudian kita lelehkan ya teman-teman Nah seperti ini Dan kalau sudah selanjutnya ini kita sisihkan terlebih dahulu Step selanjutnya disini kita siapkan baskom Kemudian langsung saja kita tuang 75 gram tepung tapioca Atau tepung kanji Dan disini kita tambah dengan 75 gram tepung terigu Next disini kita tambah dengan setengah sendok teh baking powder Setengah sendok teh soda kue Dan sejemput garam Ini kita taruh di pojok ya Next disini kita tambah juga dengan telur Untuk telurnya disini aku menggunakan 3 putir ya teman-teman Oke langsung saja ini kita pecahkan semuanya Dan kalau sudah selanjutnya ini kita akan aduk ya Oke langsung saja ini kita aduk sampai adonan ini tercampur rata Ini dia adonan yang tadi ini sudah tercampur rata ya teman-teman Selanjutnya disini kita akan menuangkan Larutan karamel yang sudah kita buat tadi Ini posisinya ini agak hangat sedikit Ini kita tuang semuanya Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata ya teman-teman Nah seperti ini Dan kalau sudah tercampur rata Selanjutnya ini akan kita pindah ke loyang ya Disini loyangnya sudah aku oles dengan olesan anti lengket Untuk resepnya sudah aku tulis di deskripsi box ya Oke langsung saja disini aku langsung tuang ke dalam loyang seperti ini Tidak lupa aku saring juga supaya tidak ada adonan yang bergerindil Dan setelah kita tuang ke dalam loyang ini siap untuk kita oven Disini aku sudah menyiapkan oven panas Oke langsung saja kita masukkan adonan yang tadi ke dalam oven ya teman-teman Jangan lupa untuk pengaturan lubang ovennya kalian buka ya Ini akan kita oven selama 45 menit Dan ini dia hasilnya yang sudah kita angkat dari dalam oven Ini ada sedikit yang menempel ya teman-teman tidak apa-apa Oke langsung saja ini akan aku potong ya teman-teman Supaya terlihat sarangnya seperti apa Nah seperti ini ya Ini hasilnya lembut dan dia bersarang Kenyal dan manisnya pas Pokoknya ini enak banget Bisa langsung kalian coba di rumah Oke terima kasih sudah menonton sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dilfami Supaya kalian tidak ketinggalan resep selanjutnya Sekian dan terima kasih